Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus Corona atau COVID-19 telah menjadi perhatian kita semua dan juga dunia. Penyebaran virus ini pun semakin luas, termasuk Indonesia. Virus Corona bisa menulai melalui kontak fisik, bersin, dan batuk. Sebagai upaya menjaga dan melindungi masyarakat kota Tanggerang dari virus Corona, maka kita perlu melakukan langkah-langkah penting. Untuk itu, kami telah memutuskan untuk meliburkan sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan juga Alhamdulillah Provinsi juga telah meliburkan kegiatan sekolah untuk SMA dan diganti dengan kegiatan belajar di rumah. Berikutnya, kami juga menghimbau pada sekolah-sekolah untuk tidak menyelenggarakan kegiatan masal di luar sekolah, seperti studi tur dan sejenisnya. Pada seluruh masyarakat, hindari kontak fisik, seperti jabat tangan, dan mari gunakan metode lain untuk bersapa. Kurangi kegiatan di tempat-tempat ramai yang juga berisiko. Bila merasa kurang sehat atau mengalami gejala yang mirip dengan gejala virus Corona, seperti batuk, pilep, sesak napas, segera berobat, datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi konsenter kami di 112 atau 0822-9997-3322. Kepada para pengelola pusat-pusat perbelanjaan, pasar, termasuk pengurus tempat-tempat ibadah, dan juga pengelola ruang-ruang publik lainnya, mari kita perhatikan kebersihan lingkungan dan kita tingkatkan kualitas kebersihannya. Dengan sering-sering secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan dan juga menyediakan sarana cuci tangan, kustas sabunnya, dan juga hand sanitizer di tempat-tempat strategis. Dalam meningkatkan kuas padaan, perlu juga kita sediakan papan pungguman atau sejenisnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada seluruh masyarakat kota Tanggerang, keimbauan ini berlaku mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Untuk itu, pemerintah kota Tanggerang terus berupaya sebaik-baiknya dalam mencegah wabah virus corona ini. Dan kita juga perlu perhatian dan juga kerjasama dan sama-sama bekerja dari seluruh masyarakat. Untuk tidak panik, tapi tetap waspada. Dengan meningkatkan kewaspadaan, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita semua menjaga kota Tanggerang dan juga menjaga Indonesia. Semoga wabah corona ini segera cepat teratasi dan kita kembali normal dan mudah-mudahan dan kita doa bersama Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kota Tanggerang yang kita cintai dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih agar menjadi perhatian dan sama-sama kita tindak lanjuti. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.